Level 99 Selamat datang di channel Level 99 Jumpa lagi dengan saya, Renaldo Winoto Untuk kali ini saya menghadiri acara Thermaltake LCS Training 2020 Surabaya Yuk kita intip keseruan acaranya Liquid cooling system alias sistem pendingin cair pada dasarnya adalah Radiator untuk prosesor di dalam komputer Jadi proses kerjanya seperti ini Sistem pendingin cair akan menyalurkan cairan melalui headsink yang terpasang pada prosesor Saat cairan melewati headsink, panas dibindahkan dari prosesor ke cairan pendingin Cairan panas kemudian bergerak ke radiator dan memindahkan panas ke udara sekitar di luar casing Cairan yang didinginkan kemudian berjalan kembali melalui sistem ke komponen Untuk melanjutkan proses yang berulang tersebut Thermaltake merupakan brand terkemuka di bidang komponen PC high-end Menegaskan posisinya sebagai penyedia perlengkapan gaming dan PC modding terdepan Dengan menghadirkan produk-produk baru seperti water cooling ini Saya akan menjelaskan mengenai komponen dari water cooling Yang perlu kalian siapkan adalah 1. CPU water block yang memiliki fungsi setara dengan headsink 2. Tubing merupakan pipa yang digunakan untuk mengalirkan water coolant 3. Pitting merupakan alat untuk menghubungkan tubing atau pipa ke sistem pendingin 4. Coolant merupakan elemen cair untuk mendinginkan 5. Radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin yang telah menjadi panas 6. Fan radiator berfungsi meniup hawa dingin ke radiator atau sebaliknya Melepas hawa panas yang sudah terkumpul pada elemen radiator Dan yang terakhir, reservoir dan pump berfungsi untuk menampung air radiator dan pump untuk memomba Itulah komponen yang dibutuhkan Dan inilah toolkit yang dibutuhkan untuk memasang water cooling Yuk, sekarang kita coba pasang water coolingnya Pertama-tama, kita ukur dulu jarak pipa dengan sistem pendingin agar saat pipa dibanding bisa presisi sesuai keinginan Cara pasangnya cukup mudah, tapi harus teliti dan berhati-hati seperti menjaga hati Karena kalau tidak hati-hati, bisa berisiko fatal Yaitu bocor yang bisa membasahi komponen pada CPU Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu, nyalakan sampai 1x24 jam untuk mendeteksi indikasi kebocoran Seperti inilah keseruan event TLC Training dari Thermaltake Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan seluruh 99G di bumi pertewe ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!